Satu keluarga yang tewas di rumahnya di kawasan Kalideres Jakarta Barat terkesan tertutup dan menjauhkan diri dari keluarga inti. Kapolsek Kalideres Kompol Syafri Wasdar mengatakan, berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, korban berinisial KM terakhir berkomunikasi melalui telepon dengan adik kandungnya bernama Ria Astuti lebih dari satu tahun lalu. Sedangkan KM bertemu dengan keluarganya terakhir lebih dari lima tahun yang lalu. Saudara ipar korban berinisial KM yaitu Handoyo mengatakan, satu keluarga yang tewas di rumahnya di kawasan Kalideres Jakarta Barat itu tidak pernah bergabung pada acara keluarga sejak pindah 20 tahun yang lalu. Handoyo menyebut, keluarga yang ditemukan jenazahnya di Kalideres tersebut menutup diri dari keluarga inti ketika ada acara apapun. Kemudian Handoyo mengungkap, keluarga tersebut pernah ikut dalam perayaan Natal puluhan tahun yang lalu dan setelah itu mereka memutus komunikasi. Kemudian Kapolsek Kalideres Kompol Syafri Wasdar mengatakan, berdasarkan pemeriksaan saksi dari keterangan warga, termasuk ketua RT dan petugas Jumantik, satu keluarga yang tewas di Kalideres tersebut tertutup dan tidak berkomunikasi dengan warga sekitar. Terakhir pada September lalu, petugas Jumantik yang akan mengecek di lokasi rumah dilarang masuk dan pada Oktober, keluarga tersebut meminta diputuskan listriknya. Adapun, satu keluarga ditemukan tewas di perumahan Citra Garden Extension Blok AC 5 No. 7, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis 10 November 2022. Penemuan empat jenazah itu berawal dari warga yang curiga setelah mencium bau busuk dari rumah korban. Kemudian ditemukan ada empat jenazah, dua laki-laki dan dua perempuan. Keempat jenazah tersebut yakni seorang bapak berinisial RG berusia 70 tahun, kemudian anak berinisial DF berusia 42 tahun, ibu berinisial KM berusia 66 tahun, dan paman berinisial BG 68 tahun. Polisi masih belum bisa memastikan penyebab kematian satu keluarga tersebut. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombespol Pasma Royce menyebut dari hasil pemeriksaan dokter forensik di Rumah Sakit Polri, Keramat Jati, Jakarta Timur, satu keluarga yang tewas itu sudah lama tidak mendapat asupan makanan maupun minuman. Berdasarkan pemeriksaan, pada lambung keempat jenazah tidak ada makanan dan minuman, dan dari otot-ototnya sudah mengecil. Pasma menyebut keempat jenazah itu sudah meninggal dunia sejak tiga minggu yang lalu, sehingga saat ditemukan jasadnya sudah membusuk. Pasma juga mengungkap bahwa pihaknya tidak menemukan ada bercak darah di lokasi penemuan keempat jenazah tersebut. Mereka menyampaikan bahwa keluarga ini memang terkesan menjauhkan diri dari keluarga itu, yang mana dia berkomunikasi terakhir itu lebih dari satu tahun yang lalu. Komunikasi dia telepon. Dan untuk bertemu, dia itu ada lima tahun yang lalu. Itu dia pernah ada komunikasi lima tahun yang lalu, dan itu hanya sebatas dia menunjukkan selama puluhan tahun. Bagaimana pemeriksaan ini bisa membuat terang apa sebenarnya yang terjadi? Kalau kita melihat apa yang kita sudah periksa, saksi-saksi yang kita periksa di kalibrasi ini, dari keterangan warga sekitar termasuk petua RT dan petugas dimantik, keluarga ini memang tertutup, jadi tidak bersosialisasi dengan warga sekitar. Kemudian terakhir itu di bulan September, petugas dimantik mau datang yang memeriksa, mengecek keadaan lokasi rumah, dia tidak boleh masuk. Kemudian di bulan Oktober, dia minta diputuskan listriknya. Jadi untuk dia bersosialisasi dengan warga memang jadi minta pertanyaan.